Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM melakukan uji sampel terhadap 100 lebih jajanan berbuka puasa atau takjil di kota Pangkal Pinang Bangka, Belitung. Hasilnya, tidak ditemukan makanan mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh, seperti boraks maupun formalin. Petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Bangka, Belitung, mendatangi satu persatu penjual makanan khas berbuka puasa atau takjil di Pangkal Pinang Bangka, Belitung. Sebanyak 104 sampel makanan berbagai jenis diambil, dari 25 titik yang diambil sampel di 4 tempat keramaian, seperti di Jalan Ahmad Yani Pasar Pagi, Jalan Masih Jami, Semabung, dan Air Itam. Empat lokasi ini biasa disebut oleh warga Pangkal Pinang sebagai Pasar Ramadhan karena berjejer puluhan penjual takjil. Takjil ini diambil untuk diuji sampel guna mengetahui apakah di dalam makanan ini mengandung borak, formalin, atau zat-zat berbahaya lain bagi kesehatan manusia. Uji sampel dilakukan langsung di lapangan dengan menerjunkan satu unit kendaraan laboratorium dan sejumlah petugas. Hasilnya dari 104 sampel takjil yang diuji, tidak ditemukan zat-zat berbahaya dan dipastikan makanan tersebut aman dikonsumsi. Kami hari ini telah menyelesaikan salah satu tugas kami dalam melakukan pengawasan pangan khususnya untuk pangan buka puasa ya, pangan takjil yang memang kita rutin setiap Ramadan, kita kawal produk-produk pangan yang dijual di Pasar-Patar Beduk, Pasar Takjil. Untuk saat ini total yang kami uji adalah 104 sampel, dari kurang lebih 25 titik. Kita membuat 4 tim yang bergerak di 4 keramaian. Pertama di sini di Ahmadiyani, kemudian ada di Semabung, ada di Air Hitam, ada di Mesih Cami. Di sana juga merangkul dari tempat-tempat di sekitarnya. Jadi total kita ambil 104 sampel, dan hasilnya alhamdulillah tidak ada yang mengandung bahan berbahaya, tidak ada yang mengandung formalin, borak maupun borak teksil, roda mimpi dan metanil yellow. Beberapa contoh makanan yang diambil itu ada pada pempe, kue-kue, kue apem, laksa, pantiau. Uji sampel takjil ini akan dilakukan secara berkelanjutan, termasuk di kabupaten lainnya di Bangka Belitung. Sementara itu, petugas juga akan menyasa supermarket maupun minimarket yang menjual berbagai produk makanan ataupun parsel lebaran untuk mengetahui tanggal kade luarsa dan kemasan yang rusak. Dari Bangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ahyews, melaporkan.